Ketua Tim Penggerak PKK Aceh di HRT Dewati membuka pelatihan kelompok usaha peningkatan dan pendapatan keluarga UP2K bagi kader PKK Kabupaten Aceh Barat di Hotel Tiara Melabuh, Kamis 9 Juni 2022. Acara itu mengusung tema Penguatan Manajemen UP2K PKK untuk meningkatkan daya saing produk usaha tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas dan memotivasi kader untuk terus berinovasi demi mewujudkan kesejahteraan bagi keluarga. Dalam kegiatan itu, dia juga menyerahkan secara simbolis paket seminar kit bagi peserta pelatihan yang diikuti oleh puluhan kader PKK dari Kota Kelahiran Pahlawan Nasional Teguh Umar dan dijadwalkan akan dilaksanakan selama dua hari. Dia menyampaikan visi misi dari TPPKK adalah mewujudkan kesejahteraan bagi keluarga dan itu merupakan gerakan nasional yang dilakukan untuk membangun masyarakat dari tingkat paling bawah yang mana pengelolaan dilakukan oleh dan untuk masyarakat sendiri. Melihat potensi besar yang dimiliki PKK itu, kata dia, pemerintah Indonesia mengamanahkan pengembangan ekonomi tersebut melalui pemberdayaan dan pembinaan keluarga agar masyarakat bisa hidup sejahtera, maju, dan mandiri. Dia juga menerangkan pelatihan UP2K lebih ditujukan kepada perempuan khususnya kader PKK dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan usaha ekonomi keluarga serta meningkatkan perekonomian masyarakat melalui usaha kreatif. Terima kasih telah menonton!